Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Marani menghadiri acara terkait upaya pemenangan pemilu 2024 di Semarang, Jawa Tengah, minggu kemarin. Namun dalam acara yang dihadiri kepala daerah dari PDI Perjuangan sejawa tengah ini, tanpa kehadiran Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dalam beratau di hadapan kader PDIP Jawa Tengah, Puan Marani mengingatkan solidas partai sebagai kunci pemenangan pemilu. Karena tidak mungkin kita bisa menang sendirian sebagai kita, namun kita itu bisa menang karena kita sebagai keluarga besar BDI Perjuangan, Bersatu, sama-sama, goto proyong, wuyuk. Terkait kehadiran Ganjar, Ketua DPP PDIP Jateng, Bambang Lilianto, beralasan upaya pemenangan pertarungan prolen suara merupakan peran penting dari pengurus DPC. Ini adalah elektoral itu di mana? Suara itu ada di mana? Suara di mana? Suara itu ada di TPS. TPS itu kemudian digumpul-gumpulkan menjadi kecamatan kebatan. Jadi perkembang tingkat DPC itu yang akan bermain. Penuh adalah DPC, maka ini yang diundang adalah para DPC. Understand? DPC, Bupati, Kementerian Dewan, di level itu. Karena itu tempatnya suara. Oke? Jadi nggak usah diperdebatkan lagi. Understand? Tak diundangnya Ganjar Pranowo di acara BDIP yang digelar di Kandang Banteng bukan kali ini saja terjadi. Ganjar Pranowo juga tak diundang pada acara pengarahan di kantor DPP BDIP Semarang yang dihadiri Puan Marani Mei 2021 lalu. Padahal seluruh kader BDIP Jawa Tengah yang menjadi kepala daerah diundang dalam acara ini. Nama Ganjar Pranowo memang kerap diunggulkan dalam jumlah survei Capres yang dirilis jumlah lembaga survei. Pada rekenas BDIP yang berlangsung pada Juli lalu, Ganjar diminta membacakan hasil rekomendasi rekenas di mana salah satu poinnya adalah soal Capres menjadi hak Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan Kompas TV